Aktor kondeng Jeffrey Nicol menjadi bulan-bulanan warganet di Twitter usai melakukan doxing. Pemeran Natan dalam film Dear Natan ini menyebar data pribadi netizen pada Jumat lalu. Pada awalnya, Jeffrey Nicol ingin membalas perkataan haters atau pembencinya di Twitter. Jeffrey Nicol pun mengunggah sebuah akun Twitter Najam Chowkie lengkap dengan foto pemilik serta alamat lengkap netizen beranam Salma Eka Fitri. Tak berselang lama, akun milik Salma membuat pernyataan bahwa dirinya tak ada hubungan sama sekali dengan perkara antara Jeffrey Nicol dengan haters. Alhasil, Jeffrey Nicol langsung jadi bulan-bulanan netizen lantaran sudah melakukan doxing semaunya. Salma pun langsung membuat klarifikasi dan menuntut permintaan maaf dari Jeffrey Nicol. Dia bahkan bersedia untuk menempuh jalur hukum jika tak segera menghapus dan mengklarifikasi. Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Salma Eka Fitri. Tiga hari lalu, akun Twitter dengan sudah menyebar luaskan data pribadi saya tanda izin, ucap Salma. Sebelum saya bertindak lebih jauh, tolong itikat baiknya kepada Jeffrey Nicol, Cholo Papi, untuk menghapusnya, katanya menambahkan. Cuitan Salma ini pun langsung direpons oleh Jeffrey Nicol di Twitter. Sang aktor meminta maaf atas tindakan doxing yang telah dilakukannya, namun dia tetap berdalih bahwa dia tak menyebarkan alamat Salma secara lengkap. Halo Eka, saya mau minta maaf udah salah kira kamu sama orang yang ngehate saya dan udah nyebarin data pribadi kamu, dan saya mau bilang juga data yang saya post itu gak lengkap dan itu tadinya buat nakutin hater yang saya kira itu kamu, kata Jeffrey Nicol. Tak cukup dengan meminta maaf lewat cuitan di Twitter, Jeffrey akhirnya bertemu dengan Salma secara langsung. Dia bahkan membuat surat permintaan maaf dan ditanda tangani di atas materai resmi. Aktor kelahiran 15 Januari 1999 tersebut melakukan pertemuan dengan Salma pada Minggu, 9 April 2023 ini. Keduanya sepakat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan damai. Jeffrey mengaku kejadian ini akan dijadikannya pelajaran untuk bijak dalam bermain media sosial. Dia pun mengakui tindakannya terhadap Salma ceroboh dan merugikan orang yang bersangkutan. Dengan kejadian ini saya belajar untuk lebih bijak dalam bersosial media dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, ucap Jeffrey Nicol dalam surat pernyataan yang dibuatnya. Selain dari itu, beberapa waktu yang lalu, aktor tampan Jeffrey Nicol tampak turun ke jalanan bersama ratusan mahasiswa untuk berdemonstrasi pada Kamis, 6 April 2023 lalu. Demo saat itu adalah soal penolakan UU Cipta Kerja yang sudah diketop oleh DPR. Pria berusia 24 tahun itu bahkan kedapatan melempar tikus dan payung hitam ke arah gedung DPR. Namun, aksi Jeffrey Nicol itu malah menuai banyak cibiran karena dianggap tidak paham dengan UU Cipta Kerja dan hanya ikut-ikutan saja. Menurut video wawancara yang beredar luas di media sosial terutama di Twitter, aktor pemeran di Renatan itu memang mengaku tidak terlalu paham dengan poin-poin UU Cipta Kerja yang menjadi tuntutan masyarakat dalam demo tersebut. Namun, warganet yang melihat aksi Jeffrey Nicol di depan gedung DPR itu dianggap FOMO alias hanya ikut-ikutan saja. Banyak dari mereka yang menyarankan supaya sang aktor menjalankan aktivitas lain ketimbang ikut demo.